Halo assalamualaikum welcome back to our channel Uni and Frankie the Marte family vlog apa kabar semuanya semoga baik-baik saja dan semoga selalu sehat ya kali ini kita mau belanja di BJ's lagi ya di toko besar ya disini mau belanja coklat ya buat souvenir buat oleh-oleh ke Indonesia jadi aku kita udah belanja ya oleh-oleh yang lainnya jadi kita sempatkan untuk belanja coklat disini ya karena coklatnya macam-macam banyak juga dan kualitasnya juga lumayan bagus jadi untuk sekedar sedikit tambahan buat oleh-oleh keluarga dan teman-teman terdekat ikuti terus yuk selamat pagi hari ini aku lanjut ke BJ's jadi BJ's lagi karena Costco agak sedikit jauh dari rumah mau belanja souvenir ya kayak semacam makanan kecil untuk pulang ke Indonesia ya buat keluarga aja jadi kali ini aku mau bawain teh semacam coklat snack-snack deh coba nanti ikutin terus ya terus pagi ini habis ngedropin anak-anak aku mau ke Dunkin Donut di sini depan Dunkin Donut ya Dunkin Donut depan deket sama rumah disarapan dulu eh kosong kukasnya karena kita dibersihin deh disini dulu ya sambil nunggu bapaknya pulang kerja jadi sarapan dulu BJ lagi BJ lagi oke pertama karena si Karlin suka banget ema ini semangka dan anak-anakku kita ambil semangka dulu ya yang gedean 8 dollar yang kecilan itu 4 dollar oke kayaknya aku mau beli jam tangan Apple yang aku mau cari ini ini C200 Apple potnya ini yang watch yang 836 buat beli darunya kucing seperti aku favorit ini kosong isinya coklat cuma 7 dollar 8 dollar ya iya 15 15 dollar favorit 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 jadi harganya sama naked cook the cook is $20 non cook is only 15 14 dollar yang non murah deh anak kita mau ke Indonesia sedikit lagi jadi ini buat stok kayaknya kalau cukup dua minggu atau enggak ya dua minggu kayaknya ya ya kita beli hotdog band deh anak-anak-anak coba kalian makan hotdog the fish I have so many in the freezer I have so many fish aku banyak kece ikan waktu itu yang mau dibeli ke dibeli di sini enggak jadi dipakai banyak banget ya enggak deh Oke jadi aku mau cari ini abang nah buat sarapan semacam roti tapi untuk bikin sandwich ya yang ini sekarang 269 tadinya cuma obat tadi ini cuma $2.99 jadi 569 tapi harga sekarang udah mulai ini turunan dah adanya mahal banget kita ke arah oke susu cuma 279 karena murah banget ya segini ya kalau disukur makanya bisa lima- lima dolaran susu-susu anak-anak susu buat makan sirio sama namanya jadi telur lagi murah banget jadi telur terjatuh harganya ya setelah berapa minggu dari sekarang ya cuma tiga dolar tadinya 7 dolaran nah harganya lagi jatuh sekarang ini enak banget deh yogurtnya sumpah 17 ini aja deh it's really good that's why and this one the can you get this one they're baking for this only this please it's cheaper like that ya jadi anak-anak seneng whipped cream kalau makan pakai pancake dia seneng ngepakai itu berisik minta terus lupa terus beli oke kita ke festival lagi aku pengen beli ini deh selama ini males-malesan tapi sekarang aku butuhkan deh sebenernya sebelum berangkat ke Indonesia ya cuman iyalah lagi murah ini aku senengnya ini daripada yang keriting yang keriting terlalu tebal kalau ini kan ini terlalu tipis jadi enak kurik eh krenyes 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 9 59 biasanya bukan yang ini ya karena ini saya dikit biasanya gede nggak ada lagi kalau kita ambil strawberry sekarang harganya lagi sembuh dolar emang nggak mahal ya Pak this I told you if you buy in the the thing is so a lot cheaper Walmart so $10 terus yang gini blueberry blackberry 6 dollar I just bought plantain disini murah juga for a jacket dah cuma $50 satu plantain but this is the green one find a very green one for you plantain ini kayak pisang tanduk ya jadi orang Amerika Latin biasanya jadi pengganti nasi mereka cuma 50 sen satuannya murah terus yang kuningnya jadi bisa bikin pisang goreng oke favorit mommy vegetable ini ya ini cuma 4.9 terus Oh sekalian ini favoritku juga karena aku mau bikin banyak martabak cuma $2 tapi banyaknya organik ya tata disini semua organik terus aku juga suka ini aku nggak mau beli banyak kayaknya ini bakalan abuat lama deh karena aku nggak bakal beli banyak banget karena mau ke Indonesia masalahnya tuh dah segini yang buat kayaknya bakalan cukup buat sebulan deh sebulan deh karena kita nggak bakal makannya macam-macam kan ini hei babi can you take it off terus ke Kimber so favorit selalu anak-anak juga ini aja deh yang ini deh dua dapat 279 kita beli udah aku takutnya busuk oke apa lagi ya green bean biasanya itu juga suka beli cuman ini dimasak tetap keras ya sebenernya agak males dirinya don't worry just keep it I don't want to keep coming back here yeah I know anak-anak karena makannya mentah ya dia seneng banget mereka seneng jadinya aku koleksinya itu ya kalau sayur dimasak mereka nggak suka jadi paling gampang ngasih makan anakku itu dia organic stuff organic vegetable sayur-sayuran oke oke ini orangnya belum masang ya yang brokoli 4 dolar yang organik banyak ini aja dulu tuh dia nyarinya kopi best coffee in the world no competition just no competition Saudi Arabia nope terus kita oke ini oleh-oleh ya buat di Indonesia walaupun Indonesia ada tapi kita mau cobain baik gimana kualitas yang ada di sini buat mereka caraku cari deh coklat-coklatan deh mendingan deh ya coklat dimulai Godiva 11 900 jadi aku mau bawain ya masing-masing satu-satu tuh cobain ya nanti ada macem-macem lah harus sih terus ya yang ini deh kalau ini untuk aku makan aku mau beli ah pengen-pengen sekali aku dises bumi kalau bikin ini awana jessie's eggs ya love it sudah that's this kinder ya jessie tuh jessie suka ada mainan di dalamnya ah nanti aku bawa ini juga ini nih ini tapi ntar aja deh takutnya padahal pada apa namanya tuh luntur lagi di bawah Hai mangga yang papaya Oh ini nih dole mangga papaya baby this one baby cuma 7 dollar lumayan besar produk baru boh coba in mangga dan papaya nah coklat-coklatan gini ya bisa kan dibawa ya nantinya di luggage karena aku enggak bawa barang banyak karena nanti belanja dari Indonesia banyak jadi aku bawanya cuma souvenir souvenir aja bisa tuh oke kita mau ambil bawah ini tebelerong para ini sepuluh dolar aku mau beli berapa biji ya buat oleh-oleh aku beliin dari sekarang deh habis tadi mikir pengen nanti-nanti tapi udah dari sekarang biar cepet terus yang ini yang kerasi terus yang Lindor ini juga yang rasa dark coklat sama ini tuh 10 dolar aku bawain jadi karena banyak banget jenisnya ini rasa ice cream ya pink cakep tuh 10 dolar murah banget kalau beli di toko-toko biasa mah harganya mahal jadi aku mau beli yang beda-beda caramel toble ron juga aku mau beli sebanyak 5 ya ini oleh-oleh aja deh ya mnm nya agak mahal 42 tapi banyak banget isinya ya tapi aduh berat banget kali ada juga di Indonesia oh there you go I need this one oh ya 41 dollar why do I make it like that though why so so much oh ini yang kecilnya ini malah 21 dolar buat anak-anak ya ada oleh-oleh seperti ini lucu-lucu ya coklatnya coklat Amerika ya kalau senek kalau yang lain sih enggak usah ini coklat-coklat aja dulu ya make a different ya the original and the other thing one look at that this one eh 898 ya terus si Rose ini enak banget nanti aku mau bikin kayak semacam you have to buy two because the lady said to buy two to get that price okay jadi dua ya no not that one ya they love that anak-anak suka buat dibawa ke sekolah ya dia suka banget karena di sekolah dikasih makanan cuman eh dia macam-macam ya ada pizza mereka suka ya cuman kalau mbak sekolah aku mendingan bawa kayak snack aja walaupun enggak bagus kata orang tapi karena dimakanan di sekolah juga banyak jadi mendingan bawa kacang-kacang favorit tuh mahal banget ya tapi kendo men ini udah diisi isinya udah dicapot-capotin 16 dolar antrenya sedikit enggak penuh karena aku berhari Senin sini sepi Hai adanya cukup satu terap aja satu oke jadi itu belanja kita hari ini sekarang bagian bapaknya masukin enaknya belanja sama bapak-bapak ya sama suami itu dia bisa bawain pulang ke rumah ngangkut-ngangkutin ini jadi kitanya enggak repot rempong gitu loh namanya udah capek masak muci kalau di Amerika ya itu enggak ada pembantu paling kalau bisa manggil orang untuk bersihin rumah aja ya dan bayarannya biasanya sejam ya eh jadi saya kali ini udah disitu aja dulu ya video kita kali ini jangan lupa subscribe like dan komen Assalamualaikum terima kasih Terima kasih.